Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya kemarin-kemarin saya dapat banyak request dari para subscriber untuk pengen melihat hasil guratan seruling sakti LW Lothar Wortel, eh salah, Lothar Walter Lothar Walter, LW, laras LW jadi sekalian, kali ini saya mau membandingkan dengan laras lokal laras lokal tapi yang grade 1 ya, bukan yang ecek-ecek kewer yang udah grade 1 yang pastinya juga ya mumpuni juga apalagi kalau cuma jarak 50 meter ya wordplok-wordplok juga lah pastinya oke, seperti apa sih perbedaannya dan seperti apa kira-kira persamaannya mungkin ada perbedaan, ada persamaan kita lihat langsung ya simak terus sampai selesai, oke oke, ini adalah guratan laras LW disodok ini ya, kalau yang di episode sebelumnya kan saya dor kan ya, saya zoom dulu ya biar jelas ya, ini disodok jadi pakai besi terus disodok pelan-pelan nah, inilah hasil guratannya teman-teman sangat presisi ya, tuh hasil gigitannya itu antara gigitan satu dan gigitan yang lain giginya ya, ibarat kata ya lennya ya, itu sama persis, mirip-mirip dan enak dilihat teman-teman dan ini tipis-tipis ya tipis-tipis, karena memang ID-nya itu lubang-lubangnya itu 4,5 ya ada juga yang berpendapat bahwa itu hampir 4,5 seperti itu ya teman-teman ya nih jadi lebih presisi ya presisi banget ini seperti ini ya teman-teman ya untuk guratan laras LW ini yang noncuk ya oke, ini sama, masih sama guratan laras LW juga tapi ini pakai kacang lokal teman-teman kalau teman-teman tahu ini SD ya super dome tapi yang kotak ya sama ya sama kepresisiannya terlihat jelas ya tuh cuma ini disini ini bagian ini ini ada kepalanya itu yang gak kegigit itu ya teman-teman ya ini bukan salah larasnya ya tapi karena mimisnya gak presisi ya ya kacangnya kurang presisi kacangnya ini yang jelek ini bukan larasnya ya teman-teman ya oke tuh kegigitannya sama persis tuh kedalamannya lebarnya panjangnya bahkan panjangnya ya teman-teman ya panjangnya itu sama persis ya nanti kita bandingkan dengan yang laras lokal grid 1 ya ini panjangnya mirip ya oke ini coba teman-teman tebak ini guratan laras LW apa laras lokal ya yuk ah bagi yang menjawab laras LW selamat salah ini guratan laras lokal grid 1 teman-teman tuh presisi kan mantap kan tuh hampir sama juga untuk apa namanya panjangnya guratan dan lebarnya ini pakai QIS ya saya zoom dulu oke nah terlihat jelas ya untuk kepalanya gigitannya aduh mirip banget sama laras LW ya uh licin coy licin 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 apa halus 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 pipi bayi ya oke nah ini ada perbedaan di roknya ya di bagian roknya ini dia ini selain bentuknya kotak dia ada sedikit apa ya menciut di bagian atas ya bagian atas roknya ini nah ini mungkin kemungkinan karena dia pakai cuk ya pakai cuk ya pakai coke-coke cuk ini loh ya ini di atasnya pakai pakai cuk jadi dia lebih menggigit ya lebih menggigit akibatnya ya begitu ada ada bagian yang menciut di ujung gigitan pada rok tapi kalau dilihat di kepalanya ini sama presisinya ya teman-teman ya nah ini gigitannya ini lebih tebal ya sedikit lebih tebal dari laras LW tadi ya gigitannya ya ini sama juga saya sodok juga teman-teman ya saya sodok juga oke kita lihat yang pakai mimis apa superdom kotak ini ya superdom kotak ya beginilah hasilnya ya mirip ya mirip dengan gigitan laras LW tadi cuma ini lebih dalam ya teman-teman ya dan seperti yang tadi di atasnya ya di atas roknya ini gigitan roknya ini ada gigitan yang menyempit ya teman-teman ya ini kemungkinan karena cuk ya karena di LW saya ini gak ada cuk teman-teman tapi istimewa juga untuk akurasinya ya teman-teman ya nah itulah persamaannya ya persamaannya ya sama-sama presisi perbedaannya kedalamannya ya untuk untuk gigitannya ya teman-teman ya nah kayak gitu teman-teman ya jadi bedanya antara laras LW dan laras-laras lokal itu biasanya ada di ID atau lubang tengahnya itu kalau LW itu benar-benar presisi 4,5 ya 4,5 kalibernya sesuai dengan kalibernya 4,5 seperti itu tapi kalau laras lokal itu gak sampai 4,5 mungkin 4,4 ya atau mungkin 4,45 jadi gigitannya itu lebih tebal ya menggigit kacang itu lebih tebal seperti itu terus bonus ya ini bonus buat teman-teman ya terus apa keunggulannya laras LW ya laras LW jelas satu keunggulannya presisi lebih presisi dari laras-laras lokal sehingga untuk akurasinya dia lebih konsisten seperti itu maksudnya umpamanya dari 50 tembakan itu flyernya mungkin gak ada atau hampir hampir gak ada atau boleh dibilang gak ada lah kecuali tangan tremor ya saya bilang seperti itu asal loading sama croningnya benar ya teman-teman ya nah kalau laras lokal karena dia tingkat kepresisiannya kalah ya otomatis untuk apa namanya konsistensi konsistensi itu ajek ya ajek ajeknya itu kurang seperti itu jadi umpamanya dari 50 mungkin ada yang flyer umpamanya 5 atau 7 atau 8 seperti itu flyer benar-benar flyer ya teman-teman ya jadi begitu bedanya teman-teman tapi ya selama ini saya pakai untuk yang di sub innova itu saya sangat puas kalau cuma 20 meter 30 meter itu topa itu selalu kena selalu kena itu yang grade 1 juga yang dulu saya pakai di sub innova dan waduh istimewa lah untuk seukuran laras lokal murah juga ya gak sampai 2 juta ya dapat berapa kalau beliin LW bisa dapat hampir 3 kali seperti itu dan untuk keawetannya sendiri pun sangat awet ya nah keunggulan laras lokal ya kalau akur hasil kita akui kalah gitu aja lah konsistensinya ya dalam hal konsistensinya oke kalau untuk ketahanan ketahanan kalau saya bilang malah kemungkinan besar bisa lebih awet laras lokal asal mimisnya yang empuk ya yang empuk kalau mimisnya yang keras saya gak tahu juga dah soalnya tingkat kekerasan apa namanya bahan dan tingkat kelicinan itu mengaruh semua udah saya bahas di episode sebelumnya ya teman-teman ya jadi kalau saya bilang kalau kita pakenya mimis yang bagus terus apa namanya tingkat kekerasan dari mimisnya itu ya cenderung lunak cenderung lunak itu lebih awet laras lokal teman-teman asalkan seperti itu dia kacangnya lunak seperti itu ya tapi LW sendiri pun saya pakai udah ya sekitar 7 tahun lah masih saja juas ganduas konyos konyos itu LW gak tahu kalau laras lokal kalau yang grade 1 saya yakin sih ya awet juga mungkin lebih awet karena dia saya kan biasa leping laras dia itu kita tarik teman-teman kita tarik pakai apa namanya pakai amplas itu gak mudah gak mudah terkikis teman-teman sampai saya itu kadang-kadang sampai pegel tangan kalau saya pakai dorong bukan pakai tarik pakai dorong saya dorong dorong sampai ratusan kali sampai berjam-jam itu ngikisnya cuma sedikit itu pakai amplas teman-teman seperti itu ya semoga bermanfaat buat teman-teman mohon maaf kalau durasinya terlalu lama semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya dadah